Selamat pagi, hari ini kita akan kuliah mengenai anatomi mata Orbit Isogate Ini adalah tulang Dimana bola mata itu berada Bentuknya seperti piramid Merukakan bonica viti pada fasial skeleton Basisnya mengarah ke anterior Sedang apexnya ke posterior Orbita itu terdiri dari bola mata Otot, saraf, pembuluh darah Dan sebagian dari kelenjar air mata Empat dinding orbita adalah Superior wall atau roof Medial wall Lateral wall Dan inferior wall Pada gambar ini Dapat dilihat Ospenoid Psikomatik Palatin bones Maxila Lakrimal Etmoid Dan frontal bone Tulang yang membentuk orbita itu Dilapisi oleh periorbita Periorbita itu Menyambung dengan optikanal dan Visura orbitalis superior Dengan periosteal layer dari duramater Fraktur orbita Benturan di bagian anterior Dapat menyebabkan fraktur dari dinding medial dan inferior orbita Indirect trauma injury disebut sebagai blowout fracture Kalau fraktur di dinding medial akan menyebabkan gangguan pada sinus etmoidalis dan spenoidalis Exop talmus adalah bola mata menonjol keluar Karena tumor pada orbita Juga pada kasus hipertiroidism Ini adalah bola mata Bagian paling luar lapisannya adalah cornea Bola mata ini terletak pada eye socket atau orbita Gambar yang dibawa adalah beberapa Kelenjar pada mata Ada superior tarsal plate disini dan tarsal clan Kelopak mata, eyelids atau palpebra Itu melindungi cornea dan bola mata dari injuri, debu dan sinar yang berlebihan Juga menjaga supaya cornea itu tetap lembab Dibantu oleh cairan air mata Tepi mata disebut dengan kanti Tunggal disebut kantus Kanti ini adalah jama' Di sebelah lateral dari karunkul ada semilunar konjuntifal fold yang disebut plika semilunaris Istilah pungtum artinya lubang kecil Papila itu tonjolan kecil Kemudian lagrimal aparatus terdiri dari lagrimal clan Lagrimal duck Lagrimal kanalikuli dan naso lagrimal duck Medial angel atau corner dari mata Relatif dalam yang disebut sebagai lagrimal leg Kemudian ada lagrimal carunkel Ini adalah lagrimal pungtum Ini adalah kantus Di sini kantus medialis Dan di sini adalah yang lateral Medial angel of the eye Dan di sini yang lateral Kemudian palpebra itu akan melindungi kelopak mata Ada palpebra superior dan palpebra inferior Lagrimal clan adalah di sini untuk menghasilkan air mata Jika air mata itu berlebihan akan melewati naso lagrimal duck untuk keluar melalui lubang hidung atau nares atau nostril Ini adalah bola mata Bulbus okuli Di sini terlihat beberapa otot penggerak mata Yaitu superior rectus Medial rectus muscle Inferior rectus muscle Lateral rectus muscle Kemudian terlihat ada lagrimal canaliculi Lagrimal sec Naso lagrimal duck Dan juga syaraf cranialis yang kelima di sini Lagrimal clan itu berbentuk seperti buah almond Sekresinya diatur oleh para simpatis Isi orbita adalah bola mata Nervus optikus Otot Fasia Syaraf Pembulu darah Lemak Lagrimal clan Dan konjuntifal set Tiga lapisan bola mata Paling luar Itu adalah Sklera dan kornea Sklera 5 per 6 posterior Dan kornea 1 per 6 anterior Dilayani oleh syaraf cranialis yang kelima Cabang pertama Yaitu Nervus optalmicus Lapisan tengah adalah Koroid siliari bodi dan iris Lapisan paling dalam Optik pad dan non visual pad Termasuk di dalamnya adalah retina Perjalanan sinar mulai dari kornea yang paling luar Kemudian ke anterior segmen Yang isinya humor aqueous Kemudian ke pupil Lensa dan segmen posterior Yang disebut dengan Vitreous body Isinya vitreous humor Kemudian akan lanjut ke retina Dan ke nervus optikus Kornea paling luar Jika kita memakai softlens Maka bagian itu akan berbatasan dengan kornea Kemudian lensa Seiring dengan bertambahnya umur Maka elastisitas berkurang Sehingga memerlukan bantuan kacamata lensa positif Untuk misalnya melihat dekat Membaca koran Kemudian pada lensa ini Jika mengalami kekeruhan Ini adalah penyakit yang disebut dengan Katara Di daerah ini Ada siliari proses Yang tertiri dari Musculus siliaris Dan korpus siliaris Kemudian jika bagian ini Melemah yang memegang lensa Termasuk sonula Maka elastisitas lensa berkurang Dan kemampuan akomodasi Akan berkurang Sehingga memerlukan bantuan Kacamata lensa positif Retina ada Optik pad, siliaripad, dan iridial pad Iridial pad Itu adalah lanjutan Di bagian anterior Dari pigmented layer Fundus Merupakan posterior pad Dari mata Merupakan area Yang lebih cekung Dan berbentuk lingkaran Optik disk Dimana optik nerve Menembus eyeball Tidak sensitif terhadap cahaya Dan tidak memiliki Foto reseptor Makula lutea Berwarna kuning Di sebelah lateral Dari optik disk Fovea centralis Adalah bagian tengah Dari makula lutea Optik disk Yang ada di sini Makula lutea Dan bagian tengahnya Namanya fovea centralis Gambaran seperti ini Hanya bisa dilihat Dengan funduskop Otot pada orbita Levator palpebra superioris Recti Yaitu musculus rectus superior Inferior Medial dan lateral Kemudian Oblix superior Dan inferior Sarafnya Untuk rectus lateralis Dilayani oleh Saraf cranialis Yang keempat Keenam OS4 Yaitu Oblix superior Oleh saraf cranialis Yang keempat Dan lainnya Oleh saraf cranialis Yang ketiga Pergerakan bola mata Musculus rectus medialis Membawa bola mata ke medial Lateralis ke lateral Rectus superior Rectus inferior Oblix superior Dan oblikus inferior Ini adalah gambaran Dari otot Pada mata Rectus superior Oblix superior Rectus medialis Oblix inferior Rectus lateralis Arteri dari orbita Terutama oleh Arteri optalmikus Dan infraorbital arteri Cabang dari arteri Ini akan Menyebar ke permukaan Internal dari retina Dan merupakan N-arteri Vena pada orbita Berasal dari Superior optalmik vein Inferior optalmik vein Central retinal vein Scleral Venus sinus Anterior chamber Dari mata Selanjutnya Aquisumor Ini akan Dikembalikan Ke sirkulasi Darah Disini dapat Dilihat Bahwa Pembulu darah Ini juga Dekat dengan Trochlear nerve Kemudian Ada Arteri Etmoidalis Posterior Dan Arteri Etmoidalis Anterior Supraorbital Arteri Dan Sarafnya Kemudian Ini muskulus Rectus Lateralis Jika Diseksi Atau Dipotong Kita bisa Mendapatkan Rectus Medialis Dengan Melihatnya Lebih jelas Rectus Superior Rectus Inferior Obligus Inferior Dan Obligus Superior Selanjutnya Disini Paling luar Adalah Cornea Ini adalah Humor Rectus Atau Segmen Anterior Lensa Segmen Posterior Yaitu Korpus Vitreus Yang berisi Vitreus Humor Selanjutnya Ke retina Dan Ke nervus Opticus Dari Dari Internal Carotid Arterie Ada Arterie Optal Mica Ada Arterie Sentralis Pada Retina Anterior Siliari Arterie Supra Orbital Arterie Dan Arterie Etmoidalis Anterior Maupun Posterior Posterior Siliari Arterie Venanya Sentral Retinal Vein Letaknya Dekat Dengan Sentral Retinal Arterie Ada Inferior Optal Mica Vein Dan Superior Optal Mica Vein